Seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dia kalah dengan tantangan, kalah dengan ujian, kalah dengan pencumaan, kalah dengan apa kata orang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kebenaran pembantuhan. Dan kita akan membahas bagian pembantuhan, apa sesungguhnya yang membuat pada akhirnya Bartimeus ini bisa berubah hidupnya, bisa mengalami mujizat, kuasa, pemulihan, dan kesembuhan yang dikerjakan langsung oleh Yesus. Seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dia kalah dengan tantangan, kalah dengan ujian, kalah dengan pencumaan, kalah dengan apa kata orang. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Bartimeus berteriak dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada sesuatu yang terjadi. Saya bacakan untuk kita ayat 48. Dikatakan demikian. Banyak orang menenggornya supaya dia diam. Perhatikan baik-baik, Bapak-Ibu Sudara. Banyak orang, bukan satu dua orang, tapi banyak orang menegurnya supaya dia diam. Memberikan tekanan, intimidasi. Engkau tidak punya hak, bicara di sini. Hai pengimis buta. Rata api saja nasihmu sebagai pengimis buta. Memang itu sudah kesialanmu dalam hidup. Dia diintimidasi, saya menikmati rupa. Diteriak, saya menikmati rupa. Diam. Kau tidak punya hanya bicara di sini. Sudara-saudara diperhadapkan. Tantangan seperti ini kepada kita. Apa yang kita lakukan ketika sudah harga dan saya barangkali sedang mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan. Atau kita meminta dukungan doa dari rekan-rekan yang peduli dengan apa yang sedang kita gumulkan dan alami. Tapi ada orang-orang kelompok tertentu yang tidak suka, tidak senang. Dengan apa yang kita lakukan. Dengan teriakan kita. Dengan seruan kita. Dengan doa kita orang lain mungkin melecehkan, meremehkan, menghina, memandang sebelah mata. Maka dia mencoba untuk menggertak kita supaya kita diam. Bapak, Ibu, Saudara. Inilah yang namanya tantangan iman. Iman itu ada ujiannya. Mencoba untuk menggerogoti kita supaya tidak fokus, tidak konsentrasi kepada tujuan. Apa itu? Yang buta melihat. Mengalami jamaahat, mengalami pemulihan, mengalami sentuhan dan campur tangan Tuhan. Dalam pergumulan dari pengemis buta bernama Bertimius. Ada penghalang. Ada perintah. Tapi bagaimana kabar Bertimius menyikapi hal ini? Sebelum saya menjawab bagaimana Bertimius menyikapi hal ini. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika ada orang yang mencoba. Wah, udah. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu berdoa. Tidak akan ada yang terjadi. Ya, Saudara. Tapi saya ada nasibmu. Tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Memang nasibmu sudah seperti itu. Apakah jawaban kita? Apakah kita menjadi kejut dan tawar hati? Apakah kita menjadi lemah dan tidak bernaya? Apakah kita menjadi mundur, kalah, dan menyerah? Saya mau kasih tahu saat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan ambil langkah seperti itu. Ambillah langkah seperti yang diperbuat oleh Bertimius. Sekalipun ada banyak orang. Bukan sedikit orang loh, Bapak, Ibu. Banyak orang menyuruh dia supaya diam. Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada yang berbelas kasihan kepadanya. Dia sudah pengemis. Dia sudah buta. Hidungnya bergantung berbelas kasihan orang lain. Bukannya dibantu, bukannya ditolong, bukannya disupport, bukannya didukung. Justru banyak orang yang termasuk rombongan perjalanan Yesus. Justru menjadi penghalang orang ini menikmat, mengalami kasih, sayang, kemurahan, kebaikan, campur tangan, perbuatan, mujizat, pertolongan Tuhan. Saudaraku, adakah kita di dalam perang seperti itu? Orang lain mungkin sedang berteriak dan berdoa. Membangun harapannya kepada Tuhan. Membangun doa teriakannya kepada Tuhan. Tapi kita justru berada dalam posisi yang melembahkan. Bahkan tidak memberikan sumber dan dokumen. Atau adakah sebaliknya orang lain yang memperlakukan kita seperti itu? Bagaimana sikap kita? Makanya saya katakan tadi, mari kita bisa belajar dari semut. Semut itu tidak diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan. Apalagi kita perlu belajar dengan rendah hati saat malam hari ini. Untuk belajar dari seorang bernama Bertimeus. Brilian sekali. Sekalipun punya keterbatasan. Dia seorang pengemis yang buta. Tidak bisa melihat. Tapi dia memberikan jalanan yang begitu dasyat. Begitu luar biasa. Membuat saudara saya kagum, takjub, terpesona. Bahkan tercengah. Apa itu? Ayat 48 bagian B. Setelah banyak orang menegurnya supaya diam. Apa yang terjadi? Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Ini yang harus kita lakukan. Seorang yang beriman kepada Tuhan. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Tidak akan pernah dia kalah dengan tantangan. Kalah dengan ujian. Kalah dengan pencumaan. Kalah dengan apa kata orang. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang betul-betul punya iman yang tulus dan sungguh. Kepada kuasa, mujizat, keajaiban Tuhan. Dia tidak pernah kalah dengan ujian. Semakin ada besaran tangan, semakin banyak orang yang menyuruh dia diam. Bahkan justru membuat dia makin lemah dan tidak berdaya. Bahkan bukan membuat dia menjadi menutup mulutnya. Meratapi nasibnya. Sebagai seorang pengemis yang buta. Tidak, saudara ku. Tapi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Namun semakin keras ia berseru. Saudara, tangkap kepada dirimu iman timbul dari pendengaran. Ketika imanmu timbul malam hari ini. Engkau berhak diperkenan Tuhan. Untuk mengalami mujizat, terobosan, pemulihan, jamahan, demonstrasi kuasa Tuhan. Amin, saudara ku. Mari bapak ibu saudara, ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan. Dari orang-orang di sekitar kita yang kita harapkan sebetulnya. Mau support, memberikan dukungan. Tapi ternyata justru menghalangi, merintangi niat tulus kita. Kerinduan hati kita untuk berubah dalam hidup ini. Untuk mengalami terobosan dalam hidup. Mereka justru tidak memberikan support. Tapi saya mau kasih tau. Dan ingatkan kita semua. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak memberikan support. Tidak memberikan dukungan. Jangan bergantung dengan apa kata orang. Saya ulangi sekali lagi. Dengar ini pesan baik-baik dari periman Tuhan. Jangan pernah engkau bergantung kepada apa kata orang. Tapi bergantunglah kepada apa kata Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan punya rancangan yang baik bagimu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sesuatu dan masa depan yang perlu dengan harapan. Amin, saudara ku. Bahkan setiap anugerah yang terbaik dan pemberian yang sempurna. Datangnya bukan dari dunia. Tapi datangnya dari atas. Itu dari Allah yang tak terbantahkan. Bapak Ibu saudara. Mari saat ini. Apa kondisi dan keadaanmu? Jangan terkungkung, terintimidasi. Jangan makin gedil rohmu. Mari buka hatimu. Terima periman Tuhan. Percayai periman Tuhan. Jangan ragu akan periman Tuhan. Kalau Bertimius ini mengalami tantangan. Dia justru semakin keras berseru. Saudara ku. Saya mau baca tahu. Ini satu rumus yang praktis. Barangkali sering kita baca. Tapi kita belum terapkan dalam hidup kita. Saudara ku. Ketika periman itu diterapkan dalam hidup kita. Kuasa periman itu akan dasyat terjadi. Untuk merubah karakter kita. Untuk membawa kita masuk ke dalam kawasan mujizat. Saudara ku. Ketika ada tantangan. Ada suara-suara lain yang negatif. Yang pesimis. Jangan biarkan pikiranmu negatif. Tetaplah positif. Jangan biarkan kau pesimis. Tetaplah optimis. Oleh karena apa? Ada Tuhan yang mencintai, mengasihimu. Yang rindu mengulurkan tangannya kepadamu. Untuk mencama engkau. Memulihkan, menyembuhkan. Melepaskan, bahkan memberikan kelingkaan. Kepada setiap kita. Amin, saudara ku. Dilanjutkan di sini, saudara ku. Perhatikan ya. Kalau sudah bertanya. Kalau sudah berseru. Kalau sudah tangguh menghadapi tantangan dan ujian. Tidak terpengaruh sedikitpun dengan ocehan orang. Dengan apa kata orang. Justru dia semakin keras berseru. Yesus anak Daud kasihanlah aku. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Waduh. Luar biasa. Saya merinding ini. Bukan saya buat. Saya sangat merinding. Kalau kita bertanya. Tentang siapakah Yesus. Kalau kita berseru kepadanya. Kalau kita melalui proses tantangan dan ujian. Tetap kita tegar. Tidak berbelok seinci pun. Sedikit pun. Dari apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Sudara. Bahkan kita semakin keras berseru. Apa yang terjadi. Yesus berhenti. Sedari keseluruhan. Coba bayangkan. Bayangkan bersama. Bapak Ibu Sudara. Proses ini kita lewati. Apa yang dilakukan oleh Bartimius ini. Kita lewati. Kita bertanya. Kita berseru. Ada tantangan. Ada ocehan. Ada suara-suara negatif. Yang melemahkan kita. Tapi kita semakin keras berseru. Percayalah Sudaraku. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memperlakukan begitu kepada Bartimius. Tapi saya mau kasih tau. Belas kasihannya. Kemurahan kebaikannya. Juga berlaku pada saat ini. Kepada Bapak Ibu Sudara. Dimanapun berada. Kalau itu yang sudah Bapak Ibu Sudara lakukan. Sudah bertanya. Sudah berseru. Sudah melalui proses ujian dan tantangan kehidupan. Tapi tetap lurus kepada kehendak Tuhan. Kepada tujuan Tuhan. Dan bahkan semakin keras. Engkau berseru. Berteriak kepada Tuhan. Saya mau kasih tau. Yesus berhenti di rumahmu. Yesus berhenti di dalam hidupmu. Untuk merurusan dengan kita. Nikmati saja prosesnya. Apakah itu Sudaraku prosesnya kecil sedang besar. Saya mau kasih tau. Kita membangkai gunung yang tinggi. Justru adanya kerikil-kerikil tajam. Adanya batu-batu. Hal itu menjadi batu loncatan bagi kita. Untuk sampai ke puncak. Sama seperti Martimeus. Segalanya penghalang perintang. Suara-suara negatif. Kata-kata orang lain. Yang suruh dia diam. Itu menjadi jalan bagi dia. Membuktikan kemurnian imannya. Membuktikan bahwa dia mengarahkan dirinya. Bukan kepada kata-kata orang. Tapi kepada apa kata Tuhan. Sudara dikasih. Saya mau kasih tau. Kalau Yesus berhenti. Untuk memberikan perhatian. Untuk menyatakan kasih. Kepada Martimeus. Yesus yang sama juga. Bisa berhenti. Dalam kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini. Dan dikatakan demikian. Dan berkata. Panggillah dia. Sudara. Saya mau kasih tau. Kalau Yesus sudah berhenti. Dia akan membuat hal-hal yang real. Membuat perkara-perkara yang nyata. Perbuatan-perbuatan yang konkret. Dalam hidup kita. Panggillah dia. Kalau Yesus sudah berhenti dan memanggil. Bayangkan malam hari ini. Namamu masing-masing dipanggil. Hai si anu anakku. Kasihku tertuju kepadamu. Sudara dikasih Tuhan. Mereka memanggil orang buta itu. Dan berkata kepadanya. Kuatkan hatimu. Berdiri lah. Ia memanggil engkau. Perhatikan baik-baik. Bapak-bapak saudara. Saya sangat kagum dan takjub dengan firman Tuhan. Inilah membuktikan bahwa firman Tuhan ini dilahamkan roh kudus. Ketika para penulis Alkitab dalam menulisikannya. Karena begitu indah. Ada makna yang tersirat. Di tengah-tengah yang tersurat. Dan itu bisa meneguhkan kita. Itu bisa membalut luka hati kita. Itu bisa memulihkan ketawaran kegersangan rohani kita. Firman itu bisa memenuhkan kerohanian kita. Dikatakan begini. Kuatkan hatimu berdirilah. Ia memanggil engkau. Saya sedang berpikir-pikir bapak ibu saudara. Siapakah yang ngomong kuatkan hatimu? Ia memanggil engkau. Saya sedang memprediksi, memperkirakan. Orang yang mengatakan itu adalah. Orang yang tadinya menyuruh dia diam. Orang yang tadinya merintangi, menghalangi, bertimeus. Tapi akhirnya berbalik memberikan support. Memberikan dukungan. Memberikan perhatian. Bagaimana mungkin hari itu bisa terjadi? Kuncinya, letaknya di dalam sentral diri Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi berikutnya? Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri. Dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak ibu saudara perlu saya jelaskan. Jubah yang dimaksud. Ibarat seorang pekerja di kantor. Mereka punya seragam. Punya dinas. Oh ternyata orang yang seperti ini. Warna seragam dinasnya. Warna begini. Berarti dia kerja di PT ini. Demikian juga dengan orang buta bernama bertimeus. Dia juga memiliki jubah untuk mengemis. Ketika dia pakai jubahnya itu. Maka orang lain sudah tahu. Oh ini seragam. Atau jubah pakaian untuk mengemis. Artinya Bapak ibu saudara. Bertimeus ini. Dia diakui sebagai seorang mengemis. Oleh karena dia sudah punya seragam atau jubah khusus untuk mengemis. Tapi perhatikan baik-baik. Di sini iman yang sangat dasar dan luar biasa. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Bahasa lain. Lalu dia meleparkan jubahnya. Dan dia tidak mau lagi memakai mengenakan itu dalam tubuhnya. Dan dia tidak mau lagi mengambilnya kembali. Pertanyaan saya. Sudahkah bertimeus di sini matanya disembuhkan oleh Yesus? Belum. Perhatikan baik-baik. Matanya belum disembuhkan oleh Yesus. Tapi dia sudah berani mengambil tindakan. Tindakan iman. Dia meleparkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya. Dia membuang jubahnya. Kenapa? Karena bertimeus yakin. Sungguh-sungguh. Ketika Yesus sudah berhenti. Ketika Yesus sudah suruh memanggil dia. Maka. Martimeus. Tahu betul. Bahwa. Yesus. Pasti. Melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Sudara ku iman itu seperti itu. Jadi jangan. Waduh. Tunggu dulu. Terbukti dulu baru. Aku bisa melakukannya bertindak. Jangan sudara ku. Sebelum terjadi sesuatu. Karena keyakinan. Karena iman. Maka dia berani bertindak. Membuang. Meleparkan. Bahkan menanggalkan jubahnya itu. Dia yakin betul. Bahwa dia tidak akan memakai itu lagi selamanya. Untuk jubah mengebis. Dia percaya. Dia beriman. Dia punya keyakinan. Ketika dia datang. Mendapatkan Yesus. Maka di hidupnya akan berubah. Dia tidak lagi menjadi seorang pengebis. Dia tidak lagi menjadi seorang yang putar. Dia yakin. Dia percaya. Sekalipun belum terjadi. Tapi detik-detik saat-saat. Mujisan itu akan terjadi. Sudah semakin dekat. Dia tanggalkan jubahnya. Bahkan dia berdiri. Dia pun pergi mendapatkan Yesus. Ketika sudah di dekat Yesus. Dia pun sejujurnya menyembah. Dalam ayat yang lain. Injil sinopsis dijelaskan seperti itu. Dan apa yang terjadi berikutnya. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki. Supaya aku perbuat bagimu. Sudara. Seorang yang memiliki iman yang teguh. Dan seorang yang punya motivasi lurus. Dari sejak awal dia bertanya. Sampai dia sudah berada di dekat Yesus saat ini. Dia tetap konsisten dengan kerinduannya. Tetap konsisten dengan teriakannya. Tetap konsisten dengan seruannya. Tetap konsisten dengan kebutuhannya. Sekalipun pertanyaan Yesus ini. Pertanyaan yang bisa membuat jawaban menjadi banyak. Apa yang kau kehendaki. Supaya aku perbuat bagimu. Oh. Sudara ku saya melihat. Bertimius tidak berkata begini. Tuhan. Supaya aku menjadi orang kaya. Punya banyak duit. Punya rumah. Punya mobil. Kalau dikontekskan sekarang. Tuhan. Supaya aku memiliki seorang istri. Kalau misalnya dia belum mempunyai istri. Tuhan. Supaya aku punya ladang yang luas. Tuhan. Supaya aku punya pekerjaan yang bagus. Dia tidak menyalahgunakan keleluasan. Kebebasan. Yang diberikan oleh Yesus. Tapi dia menjawabnya dengan mantap. Karena sejak awal memang dia berteriak. Sejak awal dia bertanya. Sejak awal dia melewati proses ujian dan tantangan. Sejak awal dia semakin keras berseru. Dan maksud tujuannya adalah. Bagaimana supaya dia jangan lagi menjadi penggemis. Oleh karena matanya telah tercelik dan terbuka. Mata yang buta menjadi melihat. Maka dia pun menjawab. Jawab orang buta itu. Raguni. Supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Sunara. Saya mau mengatakan kepada kita pada saat ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jangan suka mengubah-ubah topik doa. Itu bisa menjadi gagal. Dan tidak terjadi menjadi sebuah realita dan kenyataan. Ketika kita bergeser dari maksud dan tujuan mulia kita. Dari sejak awal bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang serakah. Apa yang kita doakan. Apa yang kita kumulkan. Kita syukuri tetap konsistenlah. Dalam doa itu sendiri. Amin saudaraku. Maka apa yang terjadi berikutnya. Lalu kata Yesus kepadanya. Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasih itu. Kuasa iman itu. Menghadirkan. Pemulihan. Jamahan. Penyembuhan. Dari seorang yang buta penggemis. Dia bisa melihat dengan baik. Karena apa? Pada saat itu juga melihatlah ia. Saudaraku. Dia yang tadinya buta. Bisa melihat kembali. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena dia melalui seluruh proses itu. Dengan rapi. Dengan indah. Tanpa persebutan. Proses dijalani dengan sempurna. Proses dijalani dengan baik dan indah. Tanpa ada perbatahan. Tanpa ada persebutan. Tanpa ada pengaruh-pengaruh. Dari suara-suara lain. Dan ending dari cerita ini. Bukan sekedar. Yang buta menjadi melihat. Tetapi. Di dalam ayat yang terakhir dikatakan demikian. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya. Saudaraku. Ending dari karya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar. Kita menerima jawaban. Dari segala problem. Pergumulan persoalan hidup kita. Tapi yang terpenting dan yang terindah adalah. Kita tetap setia mengakni kepada Yesus. Setia menyerahkan hidup kepada Yesus. Untuk semakin dipulihkan. Diubahkan. Dan disempurnakan. Bapak ibu saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini. Dapat meneguhkan. Bahkan menguatkan kita semua. Percayalah bapak ibu saudara. Firman Tuhan berkata. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan telah disampaikan. Kepada bapak ibu saudara. Mari kita percayai. Kita buka hati kita. Menerima kebenaran firman itu. Untuk merajalila. Menguasai hati kita. Pikiran kita. Hidup kita. Kuasa. Mujizat. Pertolongan. Perbuatan. Dan juga. Keindahsyatan Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih.